Musik 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 Terima kasih. 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 Sama Maria, menguat mati-matian selama, dan pujilah engkau di antara wanita, dan dan pujilah Tuhan Tuhan Yesus. Sama Maria, menguat alam, Tuhan-Tuhan yang memperlukan ini, sekarang dan berhubung yang mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, dan pujilah dan kemuliaan sekarang selalu di sepanjang sesuatu. Terhubungilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, Ya Yesus yang baik, Amin. Amin. Sama-sama Maria, menguat alam, dan pujilah Tuhan Yesus, dan pujilah Tuhan Yesus, dan pujilah Tuhan Yesus, dan pujilah Tuhan Yesus. Menteri kemuliaan yang pertama, Maria menerima kabar kemuliaan dari Malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Doa untuk Benua Asia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Kami berdoa untuk negara-negara di benua Asia, tempat kami berada saat ini. Limpahkanlah kasih karunia dan penyertaanmu, terutama dalam kegiatan perekonomian negara-negara Asia, yang mana ikut berperan penting bagi perdagangan internasional. Melalui tuntutan rah kebijaksanaan, kami serahkan rencana pembangunan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan antisipasi atas perubahan iklim. Semoga arah pembangunan dalam bidang ekonomi pun dapat konsisten meninggikan penghormatan terhadap alam sebagai syarat bijak dalam pembangunan. Kami berharap dapat mengambil keputusan bagian dalam pembangunan sekaligus juga dapat menjadi penjaga bagi alam semesta. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bunda Maria Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, imuniakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah perhendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampui yang bersalahkan kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, bina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bina Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmatuhan tertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan Putera, dan Rauh tubuhmu, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang, setelah Bapak. Amin. Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Amu'ilah dosa-dosa kami, Amu'ilah kami dari api neraka, dan pada jiwa-jiwa terhadap surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat menutupkan kehadapanmu. Amin. Misteri gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya. Diberkatilah engkau diantara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini, sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Doa untuk benua Oceania, Australia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Kami ingin berdoa untuk benua Australia dan Oceania. Dalam keberagaman maupun kesamaan yang ada, semoga negara-negara di benua Australia dan Oceania dapat terus menjaga perdamaian bersama, terutama di wilayah perbatasan. Tumbuhkanlah sikap saling menghormati dan kesadaran dalam diri setiap orang agar mau peduli akan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kami berharap orang-orang di benua ini memiliki semangat saling menjaga satu sama lain sebagai saudara-saudari seperjalanan dan dapat berjuang bersama demi terwujudnya ketentraman hidup bersama. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan yang ada dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, di dunia yang memahamu, dan alamak kerajaanmu, dan berlahan-lahan-lahan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampunilah sesalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap dibebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, bergosa Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, bergosa Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, bergosa Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bergosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapak dan putera dan roh tubuhmu, sepertinya ada permulaan, sekarang, selalu, dan selanjutnya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, yang baik, amunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api merata, dan ada jiwa-jiwa di dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sedangkan membutuhkan dalam imanmu. Amin. Misteri gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Doa untuk Benua Eropa. Ya Bapak, bersama Bunda Maria Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di Benua Eropa. Bunda Maria dan Santo Yosef pernah merasakan kesulitan dan penderitaan sebagai pengungsi, tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan, sehingga harus berteduh di kandang hewan. Padamulah mereka menyandarkan diri dan hidup mereka, dan engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan mereka. Berilah juga pengharapan orang yang sama kepada para migran yang saat ini berada di Benua Eropa. Semoga orang-orang di Benua Eropa memiliki kepedulian dan kepekaan, mau berbelas kasih kepada para migran yang membutuhkan bantuan, perlindungan, serta kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka, agar nantinya setiap pengungsi dapat terbebas dari ketidaksedayaan mereka. dapat pulih dari trauma yang mereka alami, serta mampu bangkit berdiri, lagi sebagai manusia yang bermatabat, sama dan sertara dengan sesamanya, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah penyedakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengambungi yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi dekaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah kori antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah kori antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah kori antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah kori antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah engkau di antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah engkau di antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah engkau di antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah engkau di antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan tertamu, tergugilah engkau di antara wanita, dan tergugilah puan kubungi Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berbosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada perumahan, sekarang selalu dan sepanjang setelah abad. Amin. Tergugilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama namanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari hati meraka, pantatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerakimanmu. Misteri gembiraan yang keempat, Yesus dipersembahkan di baik Allah. Simeon berkata kepada Maria, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Amerika. Begitu banyak masalah pelik yang terjadi saat ini di negara-negara di benua Amerika. Saat ini, kami secara khusus ingin memohon perlindungan bagi para penambang yang seringkali harus bekerja sama dengan cara yang ekstrim, berbahaya, tanpa disertai dengan perlindungan dan keamanan akan nyawa mereka. Meskipun dengan risiko nyawa dan kecelakaan bisa terjebak dan terperangkap karena bencana, mereka tetap berjuang demi menghidupi diri dan keluarga mereka. Sudilah engkau memberkati para penambang, mengangkat kesulitan dan penderitaan mereka, serta memberikan perlindungan yang mereka perlukan. Semoga mereka mendapatkan perhatian, belas kasih, dan keadilan yang pantas mereka dapatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapak kami yang ada di surga. Amin. 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 Tuhan Sertamu, terdikilah kau diantara wanita, dan terdikilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, undahalah, selahkanlah kami yang berdosa ini, sekarang yang lakukan menghati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, terdikilah kau diantara wanita, dan terdikilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, undahalah, selahkanlah kami yang berdosa ini, sekarang yang lakukan menghati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, terdikilah kau diantara wanita, dan terdikilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, undahalah, selahkanlah kami yang berdosa ini, sekarang yang lakukan menghati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus. Seperti pada penggunaan, sekarang selalu berdosa, dan selahkanlah kami. Terdikilah nama Yesus Maria, dan Santo Yosef. Selahkanlah, selahkanlah kami. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Misteri gembira yang kelima, Yesus ditemukan di ba'it Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Doa untuk Benua Afrika Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk orang-orang yang berada di Benua Afrika, khususnya anak-anak dan mereka yang rentan, tanpa perlindungan. Ada pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan komersil dan ekonomi. Orang-orang ini menjual kemiskinan demi kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, tanpa memikirkan hak dan nasib orang-orang serta mereka yang rentan. Lindungilah anak-anak dan mereka yang rentan, jauhkan dan bebaskanlah mereka semua dari jerat tipu daya orang-orang yang berniat buruk. Angkatlah mereka semua dari lubang kemiskinan dan penderitaan. Semoga Engkau berkenan merahmati hidup mereka dengan terang, kekuatan, pengharapan, dan sukacitamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah kami dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga. Inggriskanlah anakmu, datanglah perasaanmu, jadilah pemerintahmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ambillah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bewaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada kemulaan, sekarang, selalu, dan selanjutnya selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Selamat dan selamat. Amin. Terpujilah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerajimanmu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema hari ke-15 bulan Rosario Misioner ini adalah misi mengandalkan penyertaan roh kudus. Para saudara yang terkasih, roh kudus itu adalah kekuatan Allah yang cahaya. roh kudus digambarkan seperti api yang mempunyai daya yang membuat orang dapat berkembang. Saya selalu memakai ilustrasi berikut ini karena sangat gamblah. Biji jagung yang mentah itu kecil dan keras. Kita tidak makan biji jagung yang keras itu. Tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam mesin yang panas, suatu saat panasnya mesin itu membuat biji-biji jagung tadi meledah, mekar, lalu keluar menjadi makanan yang disenangi banyak orang yaitu popcorn. Apa yang terjadi pada biji jagung yang keras lalu menjadi lunak dan mekar dapat kita pakai untuk menggambarkan pengalaman para Rasul Yesus pada hari Penta Kosta. para Rasul pada waktu itu belum mendapat pencuran roh kudus. Tetapi mereka bersama Bunda Maria setia berdoa menantikan turunnya kekuatan dari atas yaitu roh kudus yang dijanjikan Yesus. Mereka berdoa 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 memohon turunnya roh kudus itu. Dan pada hari Penta Kosta seperti kita dengar dalam kisah para Rasul kisah yang luar biasa ini. Lidah-lidah api turun atas mereka dan setelah itu apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Petrus yang semula bodoh orang yang tidak terpelajar bahkan buta huruf. Dia seorang nelayan biasa. Dia yang takut kepada orang-orang Yahudi. Maka bersama dengan Rasul lain Petrus mengunci diri dalam ruangan yang tersembunyi. Pintu tertutup rapat. Tetapi begitu roh kudusah roh kudus dicurahkan kepada Petrus dan teman-temannya. Petrus menjadi seorang yang berani. Dia membuka pintu-pintu. Dia tampil. Dia mewartakan Yesus. Dia dipenuhi roh kudus. Dibimbing oleh roh kudus. Apa yang dia katakan bukan dari dirinya saja. Tetapi terutama karena dorongan roh kudus. Dia berbicara. Luar biasa. Petrus dapat membuat sekitar tiga ribu orang bertobat pada hari itu. Perubahan Petrus yang penakut. Yang bodoh. Yang kerdil. Menjadi Petrus yang besar. Yang pandai mewartakan firman Allah. Semuanya ini berkat roh kudus. Dan sesudah itu di dalam kisah para rasul roh kudus selalu tampil. Digambarkan memenuhi hati manusia. Digambarkan menyertai para rasul dalam perjalanan misi ke seluruh dunia untuk melaksanakan perintah Yesus. Roh kudus mendorong para rasul untuk pergi ke satu tempat. Tetapi di tempat lain dikatakan roh kudus mencegah para rasul untuk pergi ke satu tempat. Itu artinya roh kudus adalah yang menuntun para rasul dalam menjalankan tugas misi mereka. Roh kudus menyertai mereka memilih Paulus dan Barnabas. Paulus dipenuhi roh kudus mampu mewartakan Yesus dengan begitu baik. Stefanus yang penuh roh kudus dapat mengalahkan akhir-akhir Taurat. Dia menang dalam perdebatan tetapi akhirnya dia harus mengalami kemartiran karena dirajam sampai mati. Roh kudus inilah yang selalu menyertai para rasul dan para rasul merasa memberi kesaksian tentang Yesus tidak sendirian tetapi bersama para rasul karena dikatakan kami dan roh kudus memberi kesaksian. Roh kudus itulah yang menjadi penggerak karya misi dari zaman para rasul hingga sekarang dan sampai akhir zaman. roh kudus itu kekuatan Allah yang menguatkan yang lemah menuruskan yang bengkok menyegarkan yang lemah yang lesu oleh karena itu kita semua yang dibaktis yang mendapat tugas untuk ikut mewartakan Yesus dengan kesaksian hidup kita dan bagi mereka yang mampu mewartakan Yesus dengan kata-kata kita kita semua membutuhkan roh kudus karena tanpa roh kudus kita ini lemah tema hari ini adalah misi yang sangat mengandalkan penyertaan roh kudus mari kita lanjutkan doa-doa kita dengan mohon semoga roh kudus selalu membaharuhi gereja dimana ada kelesuan roh kudus menyegarkan kembali dimana ada kelemahan menguatkan dimana ada kesesatan membawa kebenaran karena roh kudus memang dicurahkan untuk menyertai para murid dan mengingatkan para murid akan semua yang diajarkan Yesus kepada mereka Tuhan memberkati Marilah berdoa Allah Bapak sumber cinta kasih kami bersyukur atas doa rosario misioner ini semoga dengan bantuan rahmatmu kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari kau berkenak api dalam diri kami cinta kasih kepada sesama sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan bersamamu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara Bapak dan putra dan roh kudus Amin Saudara-saudari sekalian dengan demikian ibadat doa rosario misioner kita sudah selesai marilah pergi kita diudus amin salam bagimu marilah putri yang penuh benar dari muria dari surga kau balai dan malai kan lima sungguh terbenar namamu penuh ramah berit pengantara berit 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 kelimatu terbenar Terima kasih.